Halo guys, balik lagi sama gue The Channel, Erl Aoni dan oke, ya di kesempatan gue hari ini gue bakalan bahas beberapa event-event baru ya gak banyak sih, cuman ada beberapa yang baru ya dan ya akhirnya ya kita tunggu-tunggu anime dari Honkai Mc3 yaitu adalah Cooking with Valkyrie itu udah rilis hari ini ya tempatnya itu tanggal 28 Juni ya tetap hari Jumat ini ya tahun 28 itu kalian bisa disini pak oke, kita langsung ke announcement disini ini BTW itu ada tab dating ya untuk selengkapnya sih gue bakalan bahas nanti setelah update aja jadi biar lebih jelas nanti gue bahas lengkap semuanya deh soalnya tuh kadang-kadang tuh gini pak gimana ya, itu tuh kan ngerti sendiri ya kalau Mio itu kan kalau update itu gak pasti serentak eventnya pasti belakang-belakangan ada event baru lagi makanya tuh gue bahas lengkap nanti kalau udah eventnya udah rilis semua nah ini dia pak Cooking with Valkyrie episode 1 on air nah untuk linknya tuh kalian sebenarnya tinggal bisa klik watch disini ya nah kalau kalian pengen yang subtitle Indonesia nanti gue sertakan linknya di deskripsi nanti kalian langsung klik aja jadi buat kalian yang bahasa inggrisnya tuh kurang srek gitu loh ya jadi kalian bisa nonton pakai subtitle Indonesia nanti linknya gue sertain di deskripsi nah sebenarnya di anime ini tuh lumayan menarik sih untungnya pas udah puasa ya kalau masih puasa aduh godan berat lagi pak nah disini gue bakalan kasih bagian menariknya sih ya disini tuh di episode 1 itu jadi itu intinya tuh Himeko sama si Himeko sama Mei itu kan mau pulang deh mau pulang ke rumah nah tapi kejebak macet pak nah kejebak macet kan aslinya itu yang biasa masakan si Mei ya biasa masakan di rumah tuh Mei nah disini yang di rumah tinggal 2 orang ya kebetulan si bronya sama Kiana kan nah kalian tau sendiri apa Kiana sama bro nya tuh gimana ya antar kebagikan air dan api gitu lah ya pokoknya tuh si bronya tuh suka risih lah sama Kiana lah ya sama ke gublokannya atau kepekoannya gitu nah di rumah itu kan mereka tinggal berdua kan nah karena si Mei sama Himeko tuh kan gak bisa pulang rumah karena macet nah si bronya tuh masak brosk ya namanya brosk itu tuh bahan-bahannya resep-resepnya tuh ada di bagian akhir video apa? bagian akhir ending videonya tuh ada nanti barangkali yang kalian jago masak ya bisa dicontoh lah resepnya ya sebenernya sih itu aja sih untuk episode 1 jadi mungkin ini rilisnya minggu depan lagi hari Jumat ya mungkin hari Jumat depan atau gimana gue juga kurang tau karena biasanya kalau anime yang durasinya 5 menit tuh biasanya cepet mbak gak sampe 1 minggu ke depan lah biasanya seperti itu loh pokok semuat tahun gue ya ditunggu aja ya guys ini yang jelasnya anime nya bagus banget bagus banget cooking with valgiris ya oke disini ya next gue bakalan bahas elf opting available soon ini eventnya udah rilis tapi baru stage 1 ya mbak baru stage 1 untuk keterangannya kalian bisa baca sendiri disini nah kita langsung ke elf opting nya aja seperti apa sih stage nya oke kita ke attack lalu ke event nah disini ada elf opting yang gawarnya teresa sama elf ya ya seperti nama stage nya lah elf opting ya jadi ini bener-bener serba elf semuanya tapi disini baru yang pertama ya baru rilis jadi mungkin besok atau berapa hari lagi mungkin ya itu bakalan rilis stage 2 nya sampe stage 4 ini nah disini pertama itu bentuknya tuh kayak gitar hero ya ya disini gitar hero ya eh bukan gitar hero sih apa ya eeeh 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 tapi tuh yang pokoknya pas event catur tuh ya pokoknya ya nah itu seperti ini kalau dia situ ya nah untuk unending shield root itu stage biasa cuman disini kita ada misi-misi tertentu disini aja objektifnya ya objektifnya tuh harus bawa mecha 1 sama trigger efficient skill pasti kalian udah tau lah yang udah seri main ini oke seperti itu sih gampang nah untuk rewardnya sendiri tuh ada disini ada di event kebetulan gue udah selesaiin semua jadi disini gue udah dapet outing ini apa sih bakgu belum tau nanti gue coba lihat ya pokoknya kalian semuanya diselesaikan sampai lima pokoknya sampai eeeh itunya apa ya entrynya habis ya sampai entrynya habis pokoknya itu kan batasnya 5 atau 6 lah 6 kali atau berapa kali tuh pokoknya kalian habisin semua nah nanti eventnya bakalan bisa ke collect semua ya kalian bisa dapetin semua reward rewardnya lalu kita claim nah mantep kan cool gift box nah ini nanti gue coba buka nah disini ada elf outlet ada elf outletnya nanti nah disini gue saranin ya gue saranin eeeh kalian ambilnya eeeh kalian ambilnya kalo ngga material eeeh upgrade match option ini buat upgrade weapon ya kalo ngga ini ambil ini pak AE match union ya ini juga penting ini buat draft maen kaya kristal ya buat upgrade weapon dan terus kalo kalian pengen tuker sama ragmen nya tereso juga gapapa sih nah lalu kita ke equipment coba kita buka ya tadi itu isinya apa sih gue gatau sebenernya seriusan eeeh penasaran gue oh ini pak ternyata sticker ini ya eh bukan sticker k-chain k-chain sorry sorry ini k-chain ya gantungan handphone ya yang tentang summer ya ini yang summer jadi kita pilih salah satu terserah kalian mau pilih apa ya eeeh dikarenakan gue udah punya nah kemarin gue ambil sakura kalo ngga salah jadi gue ambil Vua aja deh Vua ya oke disini gue ambil Vua oke dapet nah cara gantinya gimana pak jadi gini loh kita bcet HP disini ya pojok kiri bawah nih eh pojok kanan bawah sorry nah setelah itu kalian klik di k-chain ini ini kan gue pake Giana sama F ya nah disini banyak banget koleksinya ada yang idle juga ini belum unlock ya nanti mungkin event beberapa bulan depan mungkin udah dapet nah disini ratingan gue belum pake Vua ya jadi eeeh gue gak pake deh karena lebih kawai yang ini sih lebih kawai yang pake ini oke nah mungkin sekiranya itu aja untuk beberapa pembahasan tentang beberapa event-event baru eeeh untuk eeeh versi 3.2 nanti gue bahas setelah update aja ya pak karena biar enak aja lah pokoknya soalnya kalo bahas sebelum ini soalnya agak kurang serb gitu ya jadi ya gitu aja deh pokoknya nanti kalo udah update nanti gue langsung bikin konten buat kalian semua oke oke pak jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video gue karena gue bakal bikin video menarik lainnya dan oke pak thanks for watching and see you to the next video bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax